Universitas Jenderal Ahmad Yani akan menerapkan Smart Digital Campus untuk memberikan pengalaman terbaik bukan hanya kepada mahasiswa, melainkan kepada seluruh pihak yang berada dalam lingkungan sivitas. Bersama dengan Telkom Indonesia, Unjani akan melakukan revitalisasi infrastruktur ICT dalam rangka menghadirkan New Digital Campus Unjani. Seluruh wilayah kampus terkoneksi dengan backbone jaringan full fiber optik untuk menjamin kecepatan internet yang stabil. Saat memasuki parkiran kampus, akan tersedia fasilitas Smart Parking cukup tab kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa berupa Smart Card yang dapat berfungsi sebagai kartu absensi. CCTV diimplementasikan di berbagai sudut kampus. Pengawasan seluruh kegiatan kampus bisa dimonitor melalui Command Center. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman. Segala aktivitas bisa terlacak di Command Center. Dilengkapi juga dengan fitur Face Recognizing untuk memasuki area terbatas. Berbagai informasi mengenai kegiatan akademis kampus seperti jadwal perkuliahan, dosen yang akan mengajar, ruang kelas, dan lain sebagainya bisa diakses melalui aplikasi akademik. Orang tua pun bisa ikut memantau kegiatan perkuliahan. Dilengkapi juga dengan aplikasi ERP yang merupakan sistem untuk mengelola lingkungan bisnis unjani seperti pengelolaan akuntansi, keuangan, perpajakan, manajemen aset, human resource, dan marketing. Untuk absensi, cukup tap kartu mahasiswa di scanner, dan data absensi akan langsung masuk ke dalam sistem dan bisa dilihat oleh dosen pengajar. Kegiatan belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Fasilitas yang lengkap dan terintegrasi satu sama lain membuat mahasiswa lebih antusias ketika mengikuti perkuliahan. Metode pembelajaran yang interaktif dengan Augmented Reality membuat materi pembelajaran terasa nyata serta mudah dipahami. Virtual Reality memberikan pengalaman tersendiri dalam belajar. Kelas digital pun bisa diakses di mana saja. Seluruh area kampus akan terhubung dengan jaringan internet, sehingga bisa mengerjakan tugas di mana saja dengan nyaman. Perpustakaan bisa diakses dengan kartu mahasiswa. Inventori buku yang lengkap, serta lingkungan yang nyaman, membuat perpustakaan ini menjadi tempat yang tepat dalam mengerjakan tugas. Pencarian buku bisa dilakukan lewat e-library. Kelah kedepannya, perkuliahan di Unjani juga dapat diikuti oleh prajurit dan masyarakat yang berada di daerah terpencil melalui kelas online, menggunakan jaringan komunikasi satelit Telkom. Berbagai kemudahan perkuliahan bisa dinikmati berkat dukungan ICT dari Telkom Indonesia. Digital Kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani menjadi universitas unggul berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mulyani. Hari ini di Youtube channel Semawa TV. Oke teman-teman, hari ini kita ada agenda nih. Hari ini kita berkunjung ke kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Nah, Ibu bawa Reza sebagai perwakilan untuk kalian, biar kalian bisa mendapat informasi yang akurat dari kampus Unjani. Nah, kita sekarang sudah kedatangan narasumber dari Unjani, yaitu Bapak Handoko Rusyana Iskandar ya Pak. Nah, Bapak Handoko ini adalah koordinator tim promosi yang nantinya akan menjelaskan ke kalian seputar informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton Youtube channel kita, saksikan terus informasi terupdate-nya ya. Nah, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Pak Handoko. Pak, terima kasih sebelumnya sudah menerima kami untuk bisa berkunjung ke kampus Unjani, Pak. Nah, mungkin ada beberapa hal nih yang ingin diketahui sama teman-teman siswa SMA Negeri 2 Padalarang gitu ya. Nah, mungkin yang pertama Pak nih, kampus Unjani ini sepertinya merupakan kampus yang lumayan berdiri cukup lama gitu ya Pak. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan dari mulai sejarahnya, kemudian profil Unjani itu sendiri seperti apa. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Oke, selamat pagi, selamat datang di kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani. Perkenalkan dulu saya Andoko Rusyana Iskandar. Kebetulan saya jadi tim promosi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dalam rangka ini, terima kasih juga dari SMA Negeri 2 Padalarang ini berkunjung ya. Jadi, nggak jauh ya. Oke, menurut sejarahnya ini memang cukup lama Ibu. Sebetulnya kita itu berdiri itu sejak tahun 1982. Ya, diawali juga pertama dengan mulai dari sekolah tinggi, kemudian ada akademi teknik juga. Sampai tahun 1990, kami berdiri menjadi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sampai saat ini, kita punya 22 program studi. Nggak banyak ya Pak ya Pak. Betul, kita terus setiap tahun banyak. Jadi, adik-adik jangan ragu untuk memilih, saya harus di program studi mana. Tentu saja di Universitas Jenderal Ahmad Yani banyak yang dia akan program studi itu. Kemudian kita juga punya 9 fakultas, yang terbaru kami punya Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, itu baru diresmikan oleh Kopertis di bulan Januari kemarin ya. Jadi, ada kami berdiri sendiri Fakultas Kedokteran Gigi. Sesuai dengan cita-cita kita semua adalah menjadi Universitas yang unggul dan berawasan lingkungan, Kedepan, Unjani akan menjadi Smart Military University, Bu. Jadi, sampai saat ini nanti mungkin teman-teman adik-adik bisa jalan-jalan ya ke kampus kami ya. Nah, kita nih dalam 4 tahun kedepan kita jadi Smart Military University dimana yang bisa mengakomodir semua siswa tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, tetapi juga di luar Provinsi di seluruh Indonesia. Bahkan kami juga akan membuka kelas khusus prajurit, Bu. Nah, jadi prajurit yang di perbatasan sana itu juga bisa kami bergabung di kampus kami. Begitu mungkin, Bu. Iya, jadi yang ada di perbatasan bisa di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Ujung Barat misalnya, di Aceh juga bisa. Dan kami juga akan menyediakan kelas perkulian jarak jauh. Jadi, buat adik-adik yang masih jauh di sana, itu... Jangan khawatir ya, Pak. Jangan khawatir. Walaupun jauh bisa dijangkau. Nah, teman-teman nanti yang di Semen Dua Padarang juga, kalau masuk Unjani bisa mendapat teman-teman yang dari berbagai provinsi. Betul sekali, betul. Jadi, tidak hanya Cimahi City gitu ya. Tapi bisa merambah ke berbagai provinsi di Indonesia ini. Jadi, jangan khawatir. Ah, masa Cimahi lagi-Cimahi lagi? Nah, jangan khawatir. Nanti komunitasnya atau teman-temannya juga akan semakin meluas gitu ya. Nah, Pak, dari profil yang tadi disampaikan gitu ya. Nah, mungkin menarik tadi ada jurusan baru itu kedokteran gigi. Betul, betul. Nah, mungkin selama ini kan teman-teman yang mau ke kedokteran gigi itu harus jauh-jauh gitu ya. Harus ke Bandung atau mungkin justru ke luar provinsi Jawa Barat gitu. Nah, dari Unjani sendiri apa sih yang ditawarkan gitu dari salah satu program studi tersebut atau mungkin program studi lainnya yang ada di Unjani, Pak? Baik, dari sembilan fakultas, kami tentu saja ada berbagai program studi unggulan. Yang pertama, kami punya fakultas kedokteran, kemudian ada fakultas kedokteran gigi, kemudian ada fakultas psikologi, dan fakultas farmasi. Dan fakultas yang sebelumnya, ya, sebelum fakultas-fakultas ini itu ada juga fakultas teknik, kemudian ada fakultas teknologi manufaktur, ada lagi fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian ada fakultas sains dan informatika, dan tentu saja ada juga fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, itu sekilas program-program studi yang di mana di dalamnya, jadi jangan khawatir ade-ade bagaimana sih jalur masuk berbagai program studi di Universiti General Ahmadiyani. Ini juga menjadikan beberapa jalur yang tentu saja memudahkan ade-ade bisa masuk ke Universiti General Ahmadiyani. Nah, dari sebanyak itu gitu, Pak, ya, program studi di Unjani. Jadi, nggak usah khawatir, teman-teman, nanti bisa kalian memilih mau ke jurusan apa. Semuanya ada di Unjani, gitu ya, Pak. Nah, dari semua jurusan tersebut, Pak, nah, pastikan ada jalur yang harus ditempuh gitu, untuk siswa-siswi, baik itu di Semandua Padalarang atau mungkin di luar Semandua Padalarang, yang ingin masuk Unjani, Pak, nih. Yang sekarang lagi dibuka, itu jalur apa tuh, Pak? Oke, baik. Sebetulnya, di tahun ini kami membuka 10 jalur masuk. Jadi, mau lewat mana aja bisa, ya. Jadi, kami punya 10 jalur masuk untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021. Ini untuk tentu saja memfasilitasi yang tadi kami bilang bahwa tidak hanya memfasilitasi dari lingkungan sekitar, tapi juga memfasilitasi dari luar Jawa, ya, begitu. Nah, kemudian yang paling mendekati ini, sebetulnya ada jalur bakti negeri. Nah, jalur bakti negeri adalah jalur yang kami baru buka tahun ini, itu khusus untuk calon mahasiswa yang berdomisili di Bandung Raya. Jadi, misalnya adik-adik yang di Kabupaten Bandung Barat, ya, Kota Cimahi, kemudian Kota Bandung, Kabupaten Bandung, hanya mencantumkan domisili dari siswa adik atau adik-adik itu di mana, misalnya, itu bisa langsung masuk ke jalur bakti negeri tanpa tes. Wah, seru banget tuh. Wah, kan biasanya pengen ini cepet-cepet tuh, ya, anak-anak. Jadi, dari jalur bakti negeri itu, ya, apalagi nih, Semandua Padahal, berarti kan masuk Bandung Raya, Pak, ya. Jadi, bisa langsung masuk ke Unjani tanpa tes. Untuk jurusannya sendiri, Pak, berlaku untuk semua jurusan atau tidak, Pak? Baik, untuk jalur bakti negeri ini, karena jalur ketiga setelah jalur ujian saringan masuk, kami juga ujian saringan masuk di selenggarakan secara online, jadi adik-adik juga mau nyoba dulu jalur USM juga boleh, gitu ya. Kalau atau ASMA tanpa tes, boleh juga, itu bisa. Nah, untuk fakultas yang untuk jalur bakti negeri, kita fasilitasi untuk fakultas teknik, kemudian fakultas teknologi manufaktur, kemudian fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, dan terakhir adalah fakultas sains dan informatika. Jadi, memang bakti negeri ini tidak berlaku untuk 4 fakultas. Ya, betul, gitu. Kalau untuk misalnya saya mau ke kedokteran atau tadi ke fakultas baru, itu adik-adik bisa melalui USM online atau jalur rapor. Jadi, bisa pilih teman-teman mau ke jurusan mana dengan jalur yang mana, gitu ya Pak. Kalau tadi ada keunggulannya, kenapa tidak dicoba untuk ke jurusan-jurusan tersebut, gitu. Nah, Rejani ya, ini Pak salah satu siswa kita. Nah, Rejani mungkin salah satu juga yang meminati untuk... Untuk masuk Unjani minat nggak, ya? Minat, ya. Mungkin nanti bisa menggali informasi dari sini. Boleh, boleh. Reja, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan mungkin nanti biar mewakili teman-teman yang lain yang di rumah juga yang menonton YouTube kita, gitu. Jadi, Reja ini masuk ke jurusan IPA nih. Semisal, kalau misalnya Reja mau masuk jurusan yang linjur sama jurusan EJDFM, Pak, itu gimana, Pak? Apakah boleh atau tidak diunjain ini? Oke, boleh. Jadi, langsung saya jawab ya, tadi boleh. Untuk jalur sendiri, misalnya ada-ada IPS, Bu, ya. Nah, nanti misalnya teman-teman yang di Reja ada dari IPS itu boleh melalui ke lima fakultas tadi, tetapi melalui jalur WSM. Jalur WSM, ya. Tetap ada jalur... Tesnya dulu, ya Pak. Ya, itu saringan masuk, itu boleh. Tapi kalau dari IPA, misalnya, ke IPS nanti bisa masuk ke manajemen, gitu. Bisa nggak? Boleh. Nanti masuknya ke jalur WSM. Terus, untuk jalur masuknya itu kan, WSM itu raport? Beda lagi. Oh, beda lagi. Jalur raport ada khusus. Oh, ada khusus. Jalur WSM juga ada khusus. Terus, kalau nggak salah, ada jalur prestasi akademik, ya Pak? Betul, betul, betul. Itu tuh kan yang ranking masuk 10 besar. Misal, kita nih, di kelas 10-nya nggak masuk 10 besar. Tetapi di kelas 11-nya kita tuh masuk 10 besar, berarti kita bisa daftar, ya? Boleh. Jadi, jalur prestasi ini juga adik-adik tadi, seperti jalur bakti negeri, ini untuk memfasilitasi yang misalnya berprestasi di akademik. Misalnya pernah olimpiade, kemudian lomba apapun, ya itu termasuk tadi ranking 10 besar. Itu pernah. Pernah, ya. Tidak harus lalu, ya Pak. Tidak harus lalu. Itu hanya pernah, kemudian nanti mengupload bukti rankingnya, itu masuk ke jalur prestasi. Dan, ingat, di jalur prestasi kita punya diskon 60% biaya pengalaman. Wah, sekali tuh. Dari kasih diskon 60%, masuknya juga tanpa tes. Ya, itu juga berlaku untuk bakti negeri, 60%. Oh, mantap. Ini bisa jadi peluang untuk teman-teman semua yang nanti mau masuk Universitas Jenderal Ahmadiyani untuk memanfaatkan jalur masuk tersebut, gitu ya. Nah, Pak, biasanya yang dirisaukan anak-anak itu ya salah satunya universitasnya itu seperti apa sih, punya prestasi apa, gitu. Yang bisa menjamin mereka kuliah di Universitas Unjani, gitu ya, dengan kebanggaan, gitu kan. Mungkin bisa disampaikan prestasi-prestasi yang selama ini sudah pernah diraih. Ya, Universitas Jenderal Ahmadiyani ini tidak hanya, tentu saja berprestasi nasional, tapi beberapa juga berprestasi secara internasional. Contohnya di Fakultas Teknologi Manufaktur, itu setelah semester 8 atau di akhir sebelum sidang, itu sudah ada tes untuk magang di Jepang selama 2 tahun. Dan itu full beasiswa dari Jepang. Nah, itu salah satu adalah keunggulan dari program di Universitas Jenderal Ahmadiyani. Kemudian ada lagi, kalau adik-adik misalnya masuk teknis sipil, ya, teknis sipil misalnya adik-adik setelah lulus, itu akan dipekali menjadi ahli kompetensi sertifikasi bidang konstruksi muda. Jadi, biasanya kalau kita level industri, itu misalnya nunggu 2 tahun atau 3 tahun, dan itu harus melalui sertifikasi yang begitu panjang. Nah, sedangkan kalau untuk ini, lulus dari sini sudah pasti masuk sertifikasi ahli muda di bidang konstruksi. Wah, keren banget. Itu salah satu ya, yang selainnya banyak. Masih banyak yang lainnya, nanti kalian bisa cari informasi lebih lengkap mungkin di website-nya ya Pak ya. Boleh, iya. Nah, untuk tadi prestasi-prestasi yang juga sudah diraih gitu ya, berarti kalian nggak perlu ragu lagi gitu untuk masuk Unjani ya Pak. Nah, Pak, selain tadi ya prestasi ini sudah banyak juga, biasanya lulusan-lulusan Unjani ini, Pak, kemana nih prospek kerjanya gitu? Karena kan biasanya khawatir juga, Bu, banyak nih S1 atau D3 yang nganggur. Nah, gimana nih apa yang ditawarkan oleh Unjani gitu? Betul. Oke, di Unjani ini 60% untuk mahasiswa yang sudah lulus itu 3 bulan untuk masa tunggu. Jadi setelah 3 bulan, 64,9% itu sudah memasuki dunia industri. Tidak hanya industri, tapi ada juga yang kepemerintahan, kemudian ada juga yang swasta, ada juga berwirausaha, dan juga tadi. Atau melanjutkan studi tidak hanya di universitas negeri di Indonesia, tapi juga ke luar negeri. Sebetulnya ada satu lagi yang beberapa orang nih, ini sedang, mereka sedang melamar di beberapa universitas di Korea. Jadi yang sambil, apa ya, liburan di Korea, itu lulus dari Unjani itu sudah bisa. Berarti prospeknya itu tidak cuma dalam negeri ya Pak. Sudah ke kancah internasional gitu. Jadi teman-teman, nanti Reja juga mungkin ya sudah menyaksikan langsung bagaimana kampusnya, kemudian tadi berbincang sama narasumber kita gitu. Jadi bisa lebih tahu nih keunggulan-keunggulan Unjani sebagai salah satu pilihan nanti kalau kalian mau masuk ke Universitas General Ahmadiyani. Nah Pak, terakhir nih mungkin bisa disampaikan agenda untuk seleksinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Takutnya kan nanti misalkan anak-anak mau daftarnya ternyata udah kelewat. Nah mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, untuk periodenya karena PMDK dan profesi apotekar sudah kami tutup di tanggal 4 Februari kemarin ya. Jadi Pak kita masih punya 8 jalur ya. Itu kami buka 4 Januari hingga nanti Agustus 2021. Jadi masih panjang. Masih panjang ya. Ada-ada masih bisa pantengin terus ya. Daftar di Universitas General Ahmadiyani melalui pmb.unjani.acd atau ikut atau follow di Instagram kita di pmb.unjani. Nanti ade-ade semua bisa mendapatkan informasi entah itu beasiswa, jalur masuk apa saja. Kemudian tadi menanyakan kalau saya lintas dari IPS mau ke IPA boleh nggak? Nah itu boleh kami melayani hingga 24 jam untuk tanya. Nah teman-teman jangan lewatkan informasi selanjutnya. Tadi kita terima kasih Bapak sudah berbincang-bincang. Teman-teman juga nanti bisa lihat profil Unjani nanti kita input di sini ya. Nah jangan sampai dilewatkan. Tetap stay tune di Youtube channel Spamwa TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!